Intro Halo semuanya selamat datang di youtube channel keluarga batak di jermain Hari ini aku ingin berbagi kisah tentang perjalanan program bayi tabung kami yang ketiga Yang kami umpet-umpetin kemarin-kemarin kami gak share di sosial media Karena memang gak penting juga sebenarnya untuk kalian gitu ya Akhirnya kami berbagi karena programnya hampir saja selesai Dan nanti akan ada versi lengkapnya Versi lengkapnya itu akan saya tuliskan di blog pribadi yaitu di keluarga batak di jerman.blogspot.com Nanti tunggu tagihannya keluar dulu supaya perfect gitu isi blognya Dan ya kalau di jerman itu Untuk tagian-tagian rumah sakit gitu ya Itu datangnya ketika sudah selesai Kayak misalkan program bayi tabung ini ketika semua program sudah selesai Sekitar 2-3 bulan setelah program selesai itu baru datang tagihan Jadi sistemnya itu bukan kita datang untuk USG ambil darah Lalu setelah selesai itu kita harus datang ke kasir Tidak Tapi tunggu program selesai 2-3 bulan kemudian baru tagihan datang Kecuali obat ya Kalau obat kan itu kita tebusnya di apotik Program kedua kemarin itu Di tahun 2021 selesai Pada bulan Desember 2021 Sebenarnya program yang kedua kemarin itu berhasil Sudah ada detak jantung bayinya Tapi ternyata Tuhan ambil kembali anak kami dan Aku harus dikuret Dan Untuk melanjutkan program yang ketiga itu butuh waktu Karena harus memperbaiki mental dulu Memperbaiki fisik Karena itu sangat penting Tadinya aku pikir 3 bulan setelah kuret Kita mungkin bisa langsung Program untuk yang ketiga Tapi mungkin ada sedikit miskomunikasi dengan Pusat program bayi tabungnya Sehingga kemarin akhirnya aku ke Indonesia dulu Bulan April sampai Mei Dan setelah aku balik dari Indonesia Itu aku minta tolong sama suami Untuk email lagi Coba email lagi ke pusat program bayi tabungnya Dan puji Tuhan mendapatkan respon yang positif Dan Ada sedikit Sedikit aja kendalanya kemarin itu Mereka mengirimkan resep Itu via post Dan hampir satu bulan kita nunggu itu Dan gak dateng-dateng Akhirnya kita coba Email kembali Dan Mereka pun bingung kenapa gak sampai gitu Gak sampai resepnya di tanah kita Mereka pikir tuh resepnya udah nyampe Ya Akhirnya Kita putuskan untuk mengambil sendiri Resep tersebut ke Munster Supaya tidak ada Terjadi kehilangan lagi Dan Dan sebelum melakukan program ini Sebelum kita nebus resep obat Itu kita juga Mengurus dokumen dulu ya Karena kalau di Jerman itu program bayi tabung Khususnya di asuransi yang kita pakai itu Meng cover sebanyak 50% Dan kita juga mengurus untuk bantuan Dari pemerintah Jerman sebanyak 900 euro Dan akhirnya kita urus dulu dokumen Setelah dokumen selesai semua baru kita tebus resepnya Oke Sorry kalau misalkan aku Kadang-kadang melihat Buku catatan aku Karena memang Kemarin itu pada saat program Kalau misalkan ada kejadian apa Kejadian apa Kejadian apa Apa yang harus aku minum Apa yang harus aku lakukan Itu semua aku catat di Buku ya Gitu Jadi mohon maaf sekali kalau Kadang-kadang nanti aku harus Melihat ke arah Buku Atau bukunya aku taruh sini aja Oke Kita mulai dari Bulan Juli Tanggal 9 Itu aku mengalami Menstruasi Dan tanggal 14 Jadi beberapa hari setelah Menstruasi hari pertama Itu aku mulai mengkonsumsi Obat mikroginon Ini obatnya Ini tinggal bungkusnya Ini dikonsumsi Satu hari Satu kali Ini ya teman-teman Lalu Setelah itu Di Tanggal 31 Juli Itu aku Mendapatkan suntikan Dika peptil namanya Kalau di program yang pertama Itu pakai semprotan hidung Tapi karena Ada Apa namanya Kalau kata mereka ya Tidak ada pengiriman lagi Atau gimana Akhirnya diganti Dengan suntikan dekapeptil Itu suntikan Rasa sensasi Terbakar Selama 5 menit Jadi aku punya tips Buat teman-teman yang Akan disuntik juga Dengan dekapeptil Tidur aja dulu Tidur 1-2 jam Sebelum disuntik Setelah itu disuntik Setelah itu kalian tidur lagi Itu rasa sensasi Terbakarnya sedikit Berkurang Entah kenapa Karena memang Mungkin aku langsung Tidur langsung Blok gitu Jadi Tidak terlalu Merasakan Kesakitan Oke next Di tanggal 7 Agustus Aku mengalami Menstruasi kembali Yang ditunggu-tunggu Adalah menstruasi Jadi kalau misalkan Sudah Menstruasi Hari pertama Itu bisa ditentukan Kembali Obat selanjutnya Jadi Di tanggal 15 Agustus Aku pergi ke Pusat program Bayi tabung Untuk Ambil darah Dan juga USG Transvaginal Puji Tuhan Hasilnya Semua Perfecto Hasilnya bagus Dan Di hari itu juga Malam harinya Aku Disuntik Dengan Gonal F Nah kemarin itu kan Sempat Dari tanggal 31 Juli Aku Mulai disuntik Dekapeptil Setiap malam Dan itu Sejak tanggal 15 Agustus Suntikannya Beriringan Jadi ada dua suntikan Dalam satu hari Yaitu suntikan Dekapeptil Dan juga Suntikan Gonal F Aku tunjukin Mana suntikan Gonal F Dan suntikan Dekapeptil Kalau kalian lihat Yang ada pen ini Ini adalah Gonal F Nah Kalau yang Kecil-kecil ini Ini adalah Suntikan Dekapeptil Jarumnya Kecil Yang Dekapeptil Tapi Dari Start tanggal 15 Agustus Gonal F Dan itu Dosisnya Langsung 225 Langsung Tinggi Dosisnya Dan itu Berlangsung Sampai Tanggal 21 Agustus Jadi Selama Seminggu Selama Seminggu 15 16 17 18 19 20 21 Selama 7 hari Aku disuntik Dengan Gonal F Dengan Dosis Yang tinggi Yaitu 225 Lalu Tanggal 22 Agustus Kita kembali Ke pusat program Bayi tabung Untuk Biasa Untuk Ambil darah Dan juga Untuk USG Transvaginal Dan Sekalian Juga Minta resep Lagi Karena Butuh Lagi Gonal F Nya Saya Jadi Di awal Kita nebus Sekitar 2 Pen Gonal F Dan Harus Nambah Karena Ukuran Sel Telur Pada Saat Itu Belum Sesuai Dengan Standar Keinginan Mereka Dan Disini Terjadi Mukzizat Sebenarnya Teman Teman Karena Sebenarnya Kita Punya Ketakutan Jadi Pada Saat Itu Dosis Satu Pen Sekitar 200 Dan Aku Punya Ketakutan Bahwa Di Tanggal 22 Malamnya Karena Setelah USG Transvaginal Ambil Darah Kita Harus Telepon Pihak Laboratorium Dan Mereka Akan Menginformasikan Apakah Dosisnya Ditambahin Atau Dosisnya Dikurangin Dan Kita Punya Ketakutan Bahwa Dosisnya Itu Harus Dinaikin Sedangkan Pennya Tinggal Satu Dan Yang Terjadi Adalah Pihak Apotik Itu Lupa Untuk Pesan Gonal F Kami Karena Gonal F Itu Tidak Selalu Tidak Ada Di Apotik Jadi Harus Pesan Terlebih Dahulu Jadi Kita Tebusnya Jam Kita Tebusnya Jam 11 Jam 12 Nah Nanti Jam 5 Itu Kita Bisa Ambil Lagi Dan Ternyata Setelah kita Samperin Ternyata Mereka Bilang Mereka Lupa 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 Bisa Ya Untungnya Untungnya Mujizatnya Itu Dosisnya Dosisnya Dikurangin Dosisnya Dikurangin Untungnya Coba Kalau misalkan Dosisnya Dinaikkan Aku bisa Amsyong Ya Teman-teman Puji Tuhannya Dikurangin Jadi Tanggal 22 Agustus Dosisnya Dari 225 Jadi 150 Untungnya Terselamatkan Di hari itu Di malam itu Karena Kalau misalkan Saya sekali Tidak Disuntik Itu Efeknya Lumayan Kita takutnya Nanti harus Mulang lagi Dari awal Segala macam Gitu kan Dan Di tanggal 23 Itu Dosisnya Kembali Dikurangin Jadi 125 Gitu Dan Di tanggal 26 Bulan 8 Bulan Agustus Itu Kita Kesana Lagi Ke Pusat Program Bayi Tabung Lagi Dan Dosisnya Masih Sama Puji Tuhan Yaitu 125 Nah Sekarang Di tanggal 27 Bulan Agustus Ini Ada Dua Suntikan Suntikan Penutup Ya Teman-teman Yaitu Suntikan Dekap Peptil Itu Paginya Setelah Bangun Tidur Dan Malamnya Itu Ditutup Dengan Ovitrele Aku Nggak Ada Bungkusnya Dengan Ovitrele Kalau Misalkan Teman-teman Pengen Lihat Gambar Obat-obatnya Bisa Ngelihat Di blog Aku Di keluarga Batak Di Zerman Blogspot.com Disitu Ada Option Tentang Program IVF ICSI Disitu Ada Tentang Obat-obatan Yang Aku Konsumsi Itu Kalau Nggak Salah Aku Masukin Pada Saat Program Bayi Tabung Yang Pertama Oke Nah Di Tanggal 27 Ini Setelah Suntikan Penutupan Otomatis Tanggal 28 Itu Tidak Ada Suntikan Suntikan Lagi Dan Malam Harinya Aku Harus Berpuasa Gitu Karena Di Tanggal 29 Itu Ada Momen Yang Sangat Penting Yaitu Pengambilan Sel Telur Karena Sel telur Yang Ada Di Rahim Aku Sudah Dianggap Cukup Ukurannya Dan Sudah Bisa Di Istilahnya Di Petik Atau Dipanen Atau Di Apalah Itulah Bisa Diambil Dan Harus Melampirkan Tes Antigen Ini cukup Berbeda Dengan Program Yang Pertama Dan Yang Kedua Kalau Yang Pertama Kedua Itu Harus PCR Puji Tuhannya Yang Ketiga Ini Hanya Antigen Saja Sudah Cukup Dan Itu Gratis Lalu Ada Berapa Sel Telur Yang Diambil Yaitu Ada 14 Ada 14 Sel Telur Yang Diambil Itu Diambil Dengan Jarum Yang Cukup Panjang Ya Teman Ya Segitulah Ukurannya Kira-kira Aku aja Nihatnya Tuh Udah Terbiasa Kali Jadi Oke Oke Cuman Program Yang Ketiga Ini Sangat Sakit Pada Pada Saat Pengambilan Sel Telurnya Ini Yang Tersakit Diantara Program Yang Pertama Dan Yang Kedua Jadi Rahim aku Bener-bener Oh Parah deh Itu Kalau Dienget-inget Guys Oh Parah Itu Ditekan Gimana Disodok Gimana Caranya Biar Dia Bisa Ngedapetin Gambar Apa Namanya Mengedapetin Sel Telurnya Bener-bener Disodok Itu Sakit Banget Itu Bener-bener Tersakit Selama Program Bayi Tabong Itulah Yang Tersakit Jadi Kalau Ditanya Program Bayi Tabong Itu Sakit Tertau Enggak Yang Tersakit Itu Pada Saat Proses Pengambilan Sel Telur Walaupun Di Bius Itu Cuman Bius Lokal Dan Kita Ngerasainya Kayak Melayang Melayang Narkoba Versi Halal Versi Legal Dibuat Melayang Melayang Supaya Tuh Enggak Terlalu Merasakan Sakitnya Dan Itu Setelah Pengambilan Sel Telur Itu Aku Bener-bener Tepar Seharian Sakit Buang Air Kecil Sakit Banget Dan Itu Setelah Pengambilan Sel Telur Kita Harus Ke Toilet Untuk Ngecek Apakah Ada Darah Yang Keluar Takutnya Ada Infeksi Atau Apa Segala Macam Itu Harus Diperhatikan Dengan Baik-baik Dan Di tanggal Next Di tanggal 30 Bulan 8 Itu Kita Mendapatkan Kabar Bahwa Puji Tuhan Hasilnya Sangat Bagus Dari 14 Sel Telur Yang Diambil Satu Memang Gagal Satu Rusak Gitu Lah Atau Gimana Jadi Sisa 13 Sel Telur Dan Hari Itu Juga Tanggal 30 Mulai Memasukkan Utrogas 3x2 Jadi Ada 6 Pil Dalam Satu Hari Yang Dimasukkan Kedalam Rahim Saya Melalui Misfi Tanggal 31 Bulan 8 Kita Mendapatkan Kabar Bahwa Sisa Embryo Yang Bertahan Itu Ada 10 Ya Ada 10 Embryo Dari 13 Menjadi 10 Jadi Buat Teman-teman Yang Penasaran Kita Program IVF Program ICSI Jadi Kalau ICSI Sel telur Langsung Diinjeksikan Dengan Sperma Jadi Sperma Langsung Dimasukkan Kedalam Sel telur Jadi Embryo Zygote Embryo Itulah Pokoknya Nah Dari 13 14 Yang Dipetik 14 Dipetik 1 Gagal Sisa 13 Ternyata Kesokan Harinya Sisa 10 Yang Bertahan Dan 5 Langsung Dibukukan Oleh Mereka Kita Pun Tahunya Di Tanggal 31 Esokannya 5 Langsung Dibukukan Sama Mereka Dan 5 Yang Dipertahankan Mereka Dan Diobservasi Oleh Mereka Gitu Jadi Kita Punya 10 Embryo Pada Tanggal 31 Agustus Lalu Di Tanggal 1 Eh 31 Agustus Lalu Di Tanggal 1 September Dari 5 Embryo Yang Diobservasi Itu Sisa 4 Yang Bertahan Dan Di Tanggal 1 Itu Aku Masih Ngerasain Sakit Perutnya Masih Sakit Banget Sakit Banget Dan Itu Katanya Tidak Normal Itu Katanya Tidak Normal Karena Biasanya Perutnya Sakit Itu Pas Pengambilan Sel telur Sorry Itu Biasanya Paling Cuma Satu Hari Dan Aku Masih Kesakitan Sampai Tanggal Satu Jadi Dari Tanggal 29 30 31 1 Jadi Empat Hari Itu Aku Ngerasain Perutku Sakitnya Minta Ampun Perihnya Minta Ampun Dan Dan Ya Akhirnya Kita Kasih tahu Ke pusat program Bayi tabung Bahwa perut aku sakit Aku pikir Awalnya normal Normal aja Tapi ternyata Itu bukan Satu hal yang baik Akhirnya Sebelum Dilakukan Embryo transfer Itu Aku Kudu Dicek dulu Kondisi rahimnya Gitu So Di tanggal Tiga Jadi Tanggal 29 Pengambilan Sel telur 29 30 31 1 2 3 Di hari Kenam Pasca Pengambilan Sel telur Dilakukanlah Embryo Transfer Ya Di hari Sabtu Jam 10 Lewat 15 Menit Kondisi Perut sakit Pada saat itu Sudah Berkurang Sebenarnya Sudah berkurang Itu aku Benar-benar Mugzizat Banget ya Dari yang Hari keempat Pasca pengambilan Sel telur itu Aku masih sakit Banget perutnya Dan ketika Aku ngomong Akhirnya ngomong Ke pusat program Bayi Tabung Dan ketika itu Aku berserah juga Kepada Tuhan Tiba-tiba tuh Rasa sakitnya itu Reda gitu Rasa sakitnya Reda Dan Pihak program Bayi Tabung Tadinya Mengatakan bahwa Jika ada Cairan Di rahim aku Pada saat itu Jika masih ada Hiperstimulasi Atau apalah Namanya Aku juga gak ngerti Kalau masih ada Cairan itu Itu tidak bisa Dilakukan Embryo transfer Dan Ketika dicek Tanggal 3 itu Pada saat Akan dilakukan Embryo transfer Rahim aku Dinyatakan Oke Rahim aku Dinyatakan Siap untuk Menerima Embryo transfer Dan akhirnya Embryo transfer Dilakukan Dan Aku Diberikan Resep Diberikan Resep Untuk Suntikan Apa namanya Apa Di tanggal 3 itu Ada satu Embryo lagi Yang gugur Jadi sisa Tiga Embryo Dan Kalau aku sih Maunya Tiga-tiganya Langsung dimasukkan Ke rahim aku Juga It's okay Aku malah Seneng banget Kalau punya Baby kembar Banyak Tapi Tapi ternyata Menurut Hasil Laboratorium Hanya bisa Satu Embryo yang Dibasukkan Ke dalam Rahim aku Kenapa Karena Kedua Embryo ini Sisanya ini Perkembangannya Tidak terlalu Signifikan Jadi Embryo yang Sudah siap Untuk Ditransferkan Hanya ada Satu Yang dua Ini perkembangannya Sangat lambat Dan Ternyata Pun Kedua Embryo yang Perkembangannya Lambat ini Ternyata juga Sudah gugur Karena Hari Sabtu itu Embryo transfer Di hari Rabu Empat Hari Empat hari Pas ke Embryo transfer itu Pihak program Beta Menginformasikan Bahwa Kedua Embryo ini Sudah Gugur Tidak Bisa Berkembang Tidak Bisa Dibekukan Karena Rencananya Kalau Misalkan Mereka Berkembang Itu Akan Dibekukan Gitu guys Tapi ternyata Mereka sudah Gugur Dua-duanya Dan yaudah Begitulah Nah Beberapa hari Pas ke Transfer Embryo Aku itu Mulai Ngerasain Namanya Pusing Aku mulai Ngerasain Namanya Mual Entah Kenapa Tiba-tiba Aku Jadi Pengen Makan Itu Aku Tiba-tiba Jadi Pengen Makan Ini Kayak Udah Ada Tanda-tanda Kehamilan Ya kan Udah Happy Aku juga Ngeliat Ekspresi Suamiku Tudah Happy Banget Ngeliat Istrinya Itu Mual-mual Aduh Kalian Nggak Ngeliat Ekspresi Dia Pada Saat Ngeliat Aku Mual-mual Tapi Aku Harus Mematahkan Senyumnya Dia Itu Guys Karena Ternyata Aku Mencoba Iseng-iseng Test pack Dari H Plus 6 Pas ke Embryo Transfer Itu Aku udah mulai Test pack Dan Itu Aku Test pack Diim-diim Aku Nggak Kasih Tahu Suamiku Kalau Aku Test pack Itu Hasilnya Always Negatif Bahkan Sampai Hari Ini Jadwal Beta HCG Di Tanggal 14 September Ini Hasilnya Negatif Lalu Di H Plus 6 Aku udah mulai curiga Tiba-tiba Ada Flag Flag Kecoklatan Sampai Dengan H Plus 7 Itu Mulai Flag Masih Flag Coklat Dan Aku Reset Aku Googling Dan Menurut Mbah Google Katanya Kalau Masih Flag Coklat Gelap Itu Oke Pertananya Implantasi Atau Apa Gila Gitu Jadi Proses Penempelan Embryo Tersebut Kepada Dinding Rahim Dan Ternyata Satu hari Setelahnya Satu hari Setelahnya Ternyata Oh Ternyata Keluarlah Gumpalan Darah Dan Menurut Google Kalau Sudah Mulai Keluar Gumpalan Darah Itu Adalah Pertanda Yang Tidak Baik Dan Sampai Hari Ini Di Tanggal 14 September Aku Masih Mengalami Menstruasi Dengan Intensitas Darah Yang Cukup Banyak Aku Bisa Tiga Kali Ganti Pembalut Tiga Empat Kali Ganti Pembalut Dalam Satu hari Kesaking Derasnya Aliran Itu Aliran Darah Itu Ya Dan Hari Ini Tanggal 14 September Inilah Bedanya Setiap Program Ada Ada Ceritanya Uniknya Hari Ini Jadwal Tes Beta HCG Tes Darah Hasilnya Itu Aku Malah Positif Hamil Unik 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 Jadi Benar-benar Selalu Ada Cerita Di setiap Program Bayi Tabung Yang kami Jalani Dari Program Yang pertama Embryo Yang ditransferkan Dua Tapi Tidak Berjalan Dengan Lancar Ternyata Langsung Blas Semua Keluar Semua Aku Harus Mengalami Menstruasi Dan Hasilnya Juga Negatif Dan Amsyong Nya Itu Adalah Delapan Kalau Saya Delapan Atau Sembilan Aku Lupa Jumlah Embryonya Itu Kan Gugur Semua Tidak Ada Yang Dibekukan Jadi Mau Nggak Mau Program Yang Kedua Itu Benar-benar Start Dari Nol Peju Tuhan Berhasil Ada Detak Jantung Baby Tapi Nggak Bertahan Lama Karena Janinnya Tidak Berkembang Dan Sekarang Di program Yang ketiga Menurut Tes Hasil Beta Tes Beta HCG Hasilnya Positif Hamil Katanya Nilainya Sekitar 20 Katanya Masih Normal Masih Menunjukkan Bahwa Itu Hamil Tapi Menurut Tes Spek Negatif Jadi Aku Posting Di Instagram Itu Adalah Hasil Tes Spek Dari Hari 6 Aku Kasian Sama Suamiku Ini Aku Berusaha Nggak Mau Nangis Di Video Ini Karena Air Mataku Sepertinya Udah Kering Udah Habis Kemarin Di Hari Sabtu Dan Hari Minggu Sekarang Ngambil Hikmahnya Aja Dan Ya Sekarang Tanggal 14 15 16 17 18 19 20 21 Ya Tanggal 21 Minggu Depan Itu Kita Harus Balik Lagi Kesana Untuk USG Untuk Memastikan Apakah Aku Benar Benar Hamil Atau Enggak Itu Juri Aku Sebenarnya Gergetan Kenapa Harus Nunggu Seminggu Kenapa Kenapa Nggak Nunggu Darahnya Selesai Itu Langsung Di WSG Aja Gitu Kenapa 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 Senen Atau Jumat Jumat Masih Kencang Darahnya Ya 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 Udah Oke Minggu Depan Rabu Rabu Depan Aku Harus Datang Lagi Ke sana Untuk WSG Itu Dalam Dalam Satu Hari Aku Harus Tetap Masukkan Melalui Misfi Harus Dilakukan Sampai Dengan Minggu Depan Aku Udah Bener Bener Total Ini Udah Total 100 Juta Persen Udah Kayak Udah Terserah Tuhan Maunya Tuhan Kayak Gimana Yang Mending Suamiku Dan Aku Kita Sudah Mencoba Yang Terbaik Dari Kami Sudah Mencoba Jalur Ilmu Kedokteran Yang Kalau Menurut Orang Itu Itu Udah Jalur Tertingginya Bayi Tabung Men Masalahnya Udah Program Tertingginya Jadi Yaudah Terserah Tuhan Tuhan Mau Gimana Aku Pasra Aku Tunggu Muzi Tuhan Aja Minggu Depan Hasilnya Gimana Terserah Udah Terserah Aku Cuma Bisa Berserah Terserah Udah Gitu Aja Jadi Nanti Akan Ada Versi Lengkapnya Teman Teman Versi Ketikannya Versi Tulisannya Kalau Teman Teman Suka Baca Pengen Baca Biar Lebih Lengkapnya Tentang Pembiayaannya Obat Obatannya Segala Macem Nanti Akan Ada Di Blog Tapi Mungkin Akan Muncul Antara Akhir Tahun Ata Awal Tahun Karena Seperti Aku Bilang Tagian Itu Akan Datang 2 Bulan 3 Bulan Pasca Program Bayi Tabung Selesai Jadi Jadi Awal Awal Tahun 2023 Aku Akan Memberikan Informasi Yang Lebih Lengkapnya Di Blog Aku www.keluarga batak di jerman blogspot.com Dan Tolong Diklik Ya Kalau ada Iklannya Kalau di Youtube Jangan Disk Iklannya Kalau Di Blog Diklik Iklannya Supaya Aku Makin Semangat Untuk Nulis Blog Oke Terima Kasih Buat Teman-teman Semua Yang Sudah Mendengarkan Video Kali Ini Oh Iya Kenapa Kami Melakukan Program Bayi Tabung Pun Nanti Kalian Juga Bisa Baca Di Blog Itu Kalau Nggak Salah Aku Tulis Di Program Bayi Tabung Yang Kedua Karena Banyak Orang Kepo Kenapa Program Bayi Tabung Ini adalah Option Diberikan Dari Dokter Kita Cuma Bisa Melakukan Aja Apa Yang Dokter Bilang Oke Kayak Suntikan Suntikan Ini Sakit Ini Suntikan Yang Aku Harus Suntikan Even Sudah Selesai Kemarin Transfer Embryo Segala Macam Aku Masih Ada Satu Suntikan Yang Harus Disuntikan Setiap Malam Itu Sakit Minta Ampun Itu Sampai 10 Menit Aku Sensasi Kebakar Itu Supaya Atau Apa Karena Katanya Aku Hiper Stimulasi Ya Ini Pertama Kali Aku Ngalamin Ini Di Program Baik Tabungin Ketiga Penuh Dengan Cerita Cerita Selalu Ada Cerita Selalu Ada Kisah Oke Kalau Gitu Thank you For Watching Jangan Lupa Di Like Di Comment Di Subscribe And Share Youtube Channel Kau Sampai Jumpa God Bless You Mohon Doanya Teman Teman Semuanya Tchau